Lu ya, lu tuh tinggal duduk nyet, oke? Lu tinggal duduk manis, ye, ngurut sama gua, oke? Terus support kerjaan gua, gak usah banyak tingkah, gak usah kebanyakan ngambekan, ya? Laki lu tuh fokusnya kerja-kerja, kerja, nyari duit, ya? Lu tinggal nyantai, udah, udah, lu bakal happy, sumpah mati, lu bakal happy. Siap orang memiliki proses yang berbeda-beda, dan jangan memaksakan untuk jadi orang lain, just be you, don't be me. You have your own character, lu bukan orang yang swearing, yet don't, don't swear to be cool, then you just be fake. Kau lu gak ganteng, lu gak sesuai ganteng. Apa yang lu pengen orang-orang tau sebenernya lu tuh siapa? What do you want people to know about you? I'm not a bad guy, bro. I am not a bad guy. Mungkin dulu gua ngelakuin banyak kesalahan, semua juga lah, semua orang pasti. Semua orang punya daksatnya masing-masing gitu. It doesn't mean lu harus nutupin kebaikan seseorang dengan kesalahan-kesalahan orang gitu terus-terusan. Dan apalagi ketika lu tau kalau ini orang juga sebenernya gak jahat, men. Gua bukan orang jahat, men. Lu gak bakal bisa diterima di mana-mana dengan attitude lu yang sok ngartis. Kayak banyak kasus lah yang gua terima di mana-mana. Gua tidak dihargai, gua tidak masalah. Tapi kalau misalnya lu tidak menghargai orang, ya masalahnya berarti di lu gitu loh. Dan you need to appreciate people terus-terusan karena ya harus begitu untuk survive. Udah gak ada. Tapi kan bikin lagi yang baru. Oh iya, iya. Udah sebentar aja ya guys ya. Udah sejuta lagi gitu. Tapi lu cepet banget sih. Gak ngapa-ngapain gak tau lu kan. Udah langsung sejuta lagi. Kayaknya lu sekarang bikin lagi juga sejuta lagi bro. Iya. Tunggu di-hack aja. Kan lagi pada rame tuh di-hack. Lagi-rame di-hack ya. Hati-hati. Lu hilang lu jadi abu. Ketika manusia ngelakuin salah, ya itulah yang membuat dia jadi manusia gitu. Kalau bener terus, perfect terus, apa segala, buat gue justru itu ada yang salah gitu. Gitu loh. Jadi ya ketika dia melakukan kesalahan one day, Biar gue akan maafin. Malah gue akan reflect ke diri gue. Apa ya kesalahan gue. Yang bisa membuat dia seperti ini. Gitu loh. Kecil gue selalu mikir. Kenapa ya orang berantem? Kenapa ya orang perang? Kenapa ya gini? Kenapa gak ini aja sih gitu? Kenapa gak baikan aja? Apa baikan enak gitu. Tapi semakin gue gede. Oh iya gak bisa sih. Yaudah perang-perang. Sikat. Lu orang pernah naik pesawat gak sih? Kan dibilang tuh kalau turun tuh yang oksigen dua dari atas tuh. Plak gitu kan. Turun. Kalau lu bawa anak atau segala. Sampatin diri lu sendiri lu. Baru lu tolong orang. Itu anjing maksudnya. Gimana caranya lu tayo mau nyelamatin orang kalau diri lu sendiri masih sampah? Ini yang gue ngerti dari relationship tau gak? Di seluruh negara. Enggak cuma di Indonesia doang. Mostly mereka kalau ada masalah atau gak lagi bosan atau gak apa. Mereka kan minta break gitu. Buat apa minta break? Oke cewek-cewek bakal bilang kayak gue minta waktu untuk introspeksi diri. Itu gak berubah apa-apa. Itu cuma bakal bikin lu makin jauh doang dari pasangan lu. Ya cowok-cowok ngerti lah. Lu tolong nih kalau cewek ya lagi galau. Itu tuh manusia-manusia brengsek. Itu pasti dateng aja anjing. Gak tau dia muncul aja anjing gitu loh. Muncul jadi pahlawan anjing. Prinsip gue. Yang penting baik sama orang aja men. Tetep itu men gue. Baik sama orang baik sama hewan. Itu aja men gue men. Gak ada dari gue kecil begitu gue. Gak ada gue. Mungkin mulut gue kayak sampah emang. Mulut gue emang sampah. Cuman kalau prinsip gue dari dulu sampai sekarang gak berubah. Tiba men. Baik sama orang. So you were saying that humanity above religion. Humanity above everything. Love above everything. Everything. Selama lu masih hidup dari orang tua. Dapat duit dari orang tua. Menurut dulu sambil belajar. Kalau misalnya udah bisa keluar dari orang tua. Baru lu bisa survive. Lu gak bakal bisa diterima dimana-mana dengan attitude lu yang sok ngartis. Kayak banyak kasus lah yang gue terima dimana-mana. Gue tidak dihargai. Gue tidak masalah. Tapi kalau misalnya lu tidak menghargai orang. Ya masalahnya berarti di lu. Gitu loh. Dan you need to appreciate people. Terus-terusan. Karena ya harus begitu untuk survive. Buat gue kalau mereka melakukan jahatnya gue. Terus gue jahatnya balik. Ya psikonya akan begitu aja. Dia akan muter begitu aja dan gak akan berubah. Gitu. Ya kenapa gak gue coba cara lainnya. Ya dengan mereka jahatnya gue. Terus gue tetap jadi dua. Dan tetap mengalami baik. Ya mungkin setelah bisa berubah. Kalau tidak berubah. Let them be. Kalau ditanya gue nongkrong gitu. Gue yang ngajak gue. Wee bro nongkrong. Ya nongkrong. Hidup gue gak ada siapa-siapa lagi sekarang. Lu dulu gue ngajak nongkrong mulu tiap malem. Tiap malem pasti gue chat orang. Gue telepon orang. Lu dimana gue samperin. Gue kesananya. Bosnya gue. Kayak gitu. Apa nongkrong. Buangin waktu. Hasil gak ada. Gue ngomongin orang. Sama temen gue. Eh besokannya dia ngomongin gue. Apa nongkrong. Buangin waktu. Hasil gak ada. Gue ngomongin orang. Sama temen gue. Eh besokannya dia ngomongin gue. Gue bilang apa. Orang-orang ngejahatin gue gitu. Dari dulu banyak banget. Gue gak ngerti. Kesalahan gue apa. Apa sih. Emang gue nyakitin keluarga kalian. Apa sih yang gue lakukan. Kehidup kalian. Terus ketika gue hancur. Apa yang didapat. Piala. Medali. Enggak men. Enggak. Lu cuma dapet karma lu sendiri. Alasannya karena mereka. Lu sibuk ngurusin gue. Sibuk ngurusin gue. Sibuk gimana mikirin. Jika cara jatuhin gue. Di saat gue terus-terusin. Bikin sesuatu. Bikin sesuatu. Bikin sesuatu. Lu gak butuh temen. Dia bilang gue tuh gak pernah mau punya temen. Karena gue gak mau ada di dalam zona pertemanan. Ala-ala temen. Kayak gitu. Karena at the end of the day. Lu sendiri. Titelnya temen gitu. Tapi. Apakah mereka beneran temen. Gue gak tau. Sampai sekarang gue tau. Oh ternyata mereka gak pernah nganggap gue temen sebenernya. Gue yang anggap mereka temen. Gue yang anggap mereka. 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 Terima kasih.